You make me feel a little higher And you should do it make me higher Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Yopseptianda Bautus Sobayang NIMI 1903-05018 Di sini saya akan memaparkan Salah satu produk hasil teknik fermentasi secara sederhana Yaitu pembuatan tape ketan putih Ada pun prosedur serta al dan bahan yang diperlukan Dapat dilihat pada video ini Bahan pertama yang diperlukan yaitu ketan putih Kemudian ragi Selanjutnya ada baskom Daun pisang Rice cooker Serta tampan bambu Untuk proses pembuatan Pertama ketan putih dicuci Kemudian setelah bersih Ketan putih dimasukkan ke dalam penanak nasi Saya menggunakan rice cooker agar lebih efisien Nah setelah ketannya masak Kemudian ketan putih didinginkan terlebih dahulu Sambil menunggu dingin Beginilah penampakan ketan putihnya Kemudian Dihaluskan ragi Setelah beberapa jam Ketan dingin Kemudian dicampurkan ragi Sampai merata Lalu setelah merata Ketan kemudian dibungkus Menggunakan daun pisang Dan ketan siap untuk dipermentasi Selama 3 hari Setelah 3 hari dipermentasi Didapatkan hasil tape Seperti terlihat pada video Untuk mutu organoleptik tape Yaitu warna tape putih gading Aroma khas tape yang cukup kuat Tekstur tape yang lunak dan sedikit berair Rasa khas tape yaitu manis Asam dan sedikit beralkohol Berdasarkan penelitian kanino tahun 2019 Konsentrasi ragi yang terlalu banyak Menyebabkan gula sederhana Yang dihasilkan selama proses fermentasi Akan semakin berkurang Hal tersebut terjadi karena gula Akan diubah menjadi alkohol Akibatnya rasa manis pada tape Semakin berkurang Pada percobaan Konsentrasi ragi yang digunakan Tidak terlalu banyak Sehingga tape yang dihasilkan Memiliki rasa manis Dan hanya sedikit kadar alkohol Yang dihasilkan Terima kasih telah menonton!